Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube batam kamera oke teman teman di video kali ini kita mau cobain sebuah barang yaitu kabel usb extension nah dia dusnya kayak gini ini adalah kabel usb extension aktif artinya dia di bagian ujungnya itu ada komponen penguat sinyal katanya sih gitu ya jadi ini cara kerjanya itu sebenarnya untuk manjangin kabel usb bentuknya di bagian ujung itu kabel usb tipe A tipe A male kemudian di ujungnya lagi itu tipe usb female tipenya ini usb 2.0 untuk panjangnya itu 15 meter sebenarnya ada yang 10 meter dan 20 meter tapi di video kali ini kita mau coba yang 15 meter untuk spesifikasinya kayak gini ini fitur-fiturnya ya kayak gini dan bentuknya kayak gini aja nah kali ini ini kita mau coba tes kabel ini dipakai untuk manjangin webcam jadi beberapa waktu yang lalu itu banyak yang tanya ke saya bang bisa gak kalau saya punya kabel kalau saya punya webcam panjangnya 1.5 meter mau saya panjangin kabelnya supaya jadi 10 meter gitu jadi jawabannya itu bisa pakai alat kayak gini usb extender atau usb extension oke langsung aja bentuk barangnya itu kayak gini nah ini barangnya jadi di bagian ujung nah ini usb female nya dia ada penguatnya seperti ini entah penguat atau apa ya ujungnya kemudian di bagian tengahnya ini juga ada seperti penguat gitu ya katanya segitu kemudian di ujungnya ini kabel usb 2.0 untuk material kabelnya ini bisa dibilang cukup kuat karena ada lapisan-lapisan lagi ya di dalamnya ini kayak lapisan apa ya lapisan serabut serabut gitu terus di bagian luarnya ini lapisan karet panjangnya 15 meter oke langsung aja kita tes sebelum kita tes pakai di webcam kita tes dulu webcamnya disini kita pakai webcam tipe Logitech C922 kita coba tes ini kita sambungin ke laptop untuk ngetes webcamnya berfungsi atau enggak oke kemudian kita inputkan di OBS oke kita inputkan di OBS oke kita gedein tampilan webcamnya oke ini tampilan dari webcam Logitech nya nyambung ya langsung belum pakai ini extender sekarang kita coba tes pakai USB extender atau USB extension panjang 15 meter kita cabut kemudian kemudian kabel ini kita sambungin ke laptop terus ini webcam kita sambungin ke sini oke ini kita arahin ke sini juga ya oke kemudian kita coba tes kita buka ide capture nya kita deactivate terus kita pilih webcam nya webcam nya terus activate kita oke kan oke ini tetap masuk teman teman tetap nyambung untuk delay nya mungkin ada yang nanya bang jadi tambah delay atau enggak gitu ya kalau saya lihat sekilas ini enggak delay ya maksudnya perbedaan dengan kabel langsung disambung dengan pakai extension ini itu masih sama masih mirip-mirip cuman kita mau tes sekarang kira-kira tahan atau enggak jadi sekarang kita mau coba tes webcam ini saya sambungin langsung ke laptop dengan durasi kita tes aja kira-kira 5 menit ya kita coba 5 menit kira-kira tampilannya nanti ada putus-putus atau mati atau gimana gitu ya kalau aman berarti teman teman bisa pakai cara ini misalkan butuh webcam dengan jarak yang cukup jauh nyambung ke laptop ini panjangnya 15 meter jadi cukup cukup panjang sebenarnya dan untuk kabel USB extension ini sebenarnya macem-macem jadi ada yang enggak pakai kayak gini enggak pakai komponen penguat gini kalau yang ada komponen penguat gini biasa disebutnya USB aktif ya USB aktif extension kalau misalkan enggak ada komponen ini komponen yang ada di tengah-tengah ini berarti namanya USB extender biasa gitu untuk harganya juga bervariasi untuk yang model kayak gini itu enggak sampai 200 ribu di bawah 200 ribu ada juga yang bermerek itu bisa 200-300 ribu kita coba aja tes kira-kira 5 menit ya ini udah 1 menitan mungkin kita coba tes sampai sampai jam 15 43 sekarang soalnya 15 48 eh 43 53 kira-kira putus-putus atau masih nyaman nyambung eh nyaman masih aman kecuali 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati